Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua anak-anakku kelas 7, A, B, C, dan D. Ibu harapkan kalian masih tetap berada di rumah dengan keadaan yang sehat walafiat. Anak-anakku semuanya memasuki minggu ke-6, kita pertemuan yang ke-7. Ibu harapkan kalian masih tetap semangat ya dengan mengikuti B, C, C dari rumah. Nah, untuk materi ini mari kita lihat bersama powerpoint yang akan ibu sampaikan agar kalian lebih memahami tentang apa itu masa remaja dengan segala perubahannya. Untuk materi di pertemuan ke-7 ini nanti ada Youtube, kalian nanti bisa buka, hanya sebentar kok ya. Kemudian materi powerpoint yang nanti akan ibu sampaikan dengan tema masa remaja dan perubahannya. Kalian lebih dulu paham apa itu yang dinamakan remaja. Remaja itu adalah masa peralihan dari masa kanak-kanak menuju ke dewasa. Jadi kurang lebih umur 12 tahun sampai 21 tahun dan nanti akan diukuti oleh perkembangan fisik, biologis, mental, dan emisional, serta psikososial. Kesemuanya ini dapat mempengaruhi kehidupan pribadi lingkungan keluarga maupun masyarakat. Nah jadi kita akan melihat nanti tiga masa perkembangan yang penting. Yaitu yang pertama masa kanak-kanak sejak lahir sampai dengan usia 11 tahun. Kalian sudah melewati itu karena umumnya masuk SMP itu pasti sudah lebih dari 11 tahun. Kemudian masa remaja adalah masa antara usia 12 sampai 21 tahun ini yang sedang kalian alami. Kalian kan normalnya itu berada di antara usia 12 tahun ke atas. Kemudian yang ketiga adalah masa dewasa yaitu masa setelah kalian berusia 21 tahun. Nah apa sih kiri-kiri pada masa remaja nanti kalian juga bisa memperhatikan dan merasakan. Baik itu nanti perubahan fisik ataupun psikis termasuk emosional. Pertumbuhan tubuh itu cepat besar ya. Jadi nanti kalian bisa coba diukur tinggi kalian, berat badan kalian pasti akan lebih besar dari kalian pas masih di SD. Kemudian mudah tersinggung, gampang marah. Kemudian mulai memperhatikan dirinya sendiri. Coba kalian rasakan, perhatikan apakah kalian sering ngaca. Ngaca sendiri, ngaca itu berada di depan kaca yang berlama-lama. Kemudian mudah berubah-rubah antara sedih, bahagia, dan marah. Itu tadi emosional ya. Jadi kalau sedang bahagia-bahagia sekali. Kemudian kalau sedih, sedih banget termasuk marah. Nah kemudian mulai tertarik dengan lawan jenis. Ini adalah normal. Kalau tidak tertarik dengan lawan jenis itu malah tidak normal. Tapi hanya tertarik dulu loh ya. Nah jadi misalnya kalian melihat ada cewek cantik lewat. Nah sudah mulai ada rasa tertarik, wah itu cewek cantik ya. Begitu pula kalau ada teman kalian laki-laki, wah itu ganteng banget ya. Itu sudah mulai ada rasa tertarik dengan lawan jenis. Berkembangnya unsur seksual. Ini juga berpengaruh. Ada rasa suka tadi yang tertarik dengan lawan jenis. Kemudian kalian jadi senang mencari perhatian. Jadi apa ya, misalnya biar diperhatikan oleh lawan jenis, bagaimana kalian berusaha untuk itu. Kemudian ciri-ciri yang terakhir adalah membentuk kelompok. Di sini kalian mulai membentuk kelompok atau geng ya. Tapi ibu tidak menyampaikan bahwa geng itu seperti geng yang di jalan, bukan itu. Tapi kelompok misalnya, kelompok yang sama-sama suka belajar, suka olahraga, suka menyalurkan hobi. Misalnya menyanyi, menggambar, atau mungkin sama-sama suka mancing dan lain-lainnya. Nah ini akan lebih jelas di sini, perubahan fisik. Perubahan fisik itu perubahan di badan kalian. Kalau di laki-laki itu misalnya pertumbuhan tulang-tulang. Membesar, kestis membesar, tumbuh bulu kemaluan. Kemudian suaranya itu lebih besar. Kemudian tinggi, besar itu gede-dubur. Nanti ada tumbuh rambut-rambut halus di wajah, kumis juga sudah mulai ada. Coba kamu perhatikan di rumah sambil ngaca. Perubahan apa pada diri kalian. Kemudian yang perempuan juga begitu. Dari fisik, semua pasti akan bertambah besar. Badan kamu bertambah besar. Pertumbuhan payudara. Juga tumbuh bulu-bulu yang halus. Kemudian ada mulai menstruasi setiap bulannya. Nah perubahan ini harus kalian perhatikan. Dan ketika kalian belum mengalami perubahan itu, cobalah tanya kepada orang tua kalian. Nah selain perubahan fisik, fisik itu badan tadi ya. Yang kelihatan, ada perubahan fisik. Perubahan fisik itu yang tidak kelihatan tetapi bisa dirasakan. Contohnya, emosi. Tadi sudah ibu sampaikan, emosi itu ada anak-anak yang pemarah. Pemarah itu gampang tersinggung juga. Tidak emosinya yang meledak-ledak. Jadi kalau sudah marah-marah sekali. Kemudian kalau yang lagi seneng, seneng banget. Jadi perasaan menjadi sangat peka atau sensitif. Jadi mudah tersentuh atau tersinggung. Kemudian sikap mental agresif ditunjukkan dengan suka menentang kepada aturan atau perintah. Coba kamu rasakan ketika kamu disuruh oleh orang tua kamu. Misalnya, coba kamu nyamu mbak atau mas. Ah nanti pun, nanti banyak alasan. Kamu bisa merasakan sendiri. Dan kalian mulai mencari identitas diri. Di awal pertemuan dulu ibu sudah pernah menyampaikan bimbingan counseling itu apa. Nah ini kalian sudah mulai lama-lama nanti akan menemukan jati diri kamu. Karena kalian sudah mulai mencari identitas diri. Kamu itu sukanya apa, makanan favoritnya apa, kemudian tipe teman kamu yang seperti apa, dan sebagainya. Nah nanti ada permasalahan yang muncul dari perbuahan fisik dan psikis remaja. Ini nanti akan kalian rasakan. Jadi ada ketidakmatangan interaktual dan emosional. Perkembangan seksual yang meningkat, krisis identitas, nanti bisa kamu baca sendiri. Nah sehingga pesan ibu, kalian harus bisa bagaimana menyesuaikan diri dengan perubahan fisik dan psikis pada masa remaja. Ada anak atau seseorang yang terlalu banyak mengeluh karena ya mungkin karena tidak bisa menerima kenapa kok saya seperti ini. Maka agar kalian bisa diterima di masyarakat, bisa mempunyai teman yang banyak, kalian harus yang pertama bisa menerima atas diri sendiri. Jadi misalnya ada yang mungkin bodinya gede, ada yang kecil, ya diterima saja. Alhamdulillah. Kemudian, saya kok tidak bisa main volley, ya tidak apa-apa, tapi kan kalian bisa menggambar, atau kalian bisa menyanyi. Jadi kamu harus sudah bisa menerima, menerima segala kelebihan dan kekurangan pada diri kalian sendiri. Kemudian perubahan dan perkembangan yang kalian rasakan itu dijadikan motivasi untuk dapat menjadi seseorang yang dapat mencapai kematangan menuju kedewasaan yang bertanggung jawab. Jadi apapun yang ada dalam diri kalian, disyukuri. Jadi karena itu motivasi agar kalian bisa menjadi manusia dewasa yang bertanggung jawab. Kemudian, membiasakan hidup sehat. Apalagi di masa pandemi seperti ini, tolong itu yang sangat penting. Menjaga kesehatan dengan pola hidup yang sehat. Kalau tidak salah, guru pernah menayangkan juga materi pola hidup sehat yang berhubungan dengan kesehatan kalian. Kemudian, mengatur aktivitas. Jangan karena kalian suka dengan olahraga, olahraga terus setiap hari. Kamu harus bisa membagi waktu, memanage waktu. Jadi, semua diatur. Kemudian yang penting lagi adalah menanamkan keimanan kepada Tuhan Yang Maha Tidak. Tolong ini kamu lakukan dan itu menjadi sebuah kebiasaan karena kamu nantinya akan butuh. Bukan kamu dioyok-oyok untuk sholat, tapi itu sudah menjadi sebuah kebutuhan pada diri kalian. Yang keenam, menghindari pengaruh lingkungan yang tidak baik. Ini bisa saya lihat ketika kalian bermain dengan tidak tahu dengan siapa kalian bermain. Maka kalau kalian bermain, lihat siapa teman kamu. Kemudian bermain itu tujuannya untuk apa. Kemudian berapa lama. Itu juga harus kalian perhatikan agar kalian tetap bisa menjadi diri sendiri dan tidak terpengaruh oleh lingkungan. Kemudian yang selanjutnya mengarahkan aktivitas berkelompok di kalangan remaja ke arah kegiatan yang positif. Kalian sudah mulai masuk SMP harus sudah bisa menilai mana kegiatan kamu yang positif, mana yang negatif. Sebelum Ibu selesaikan materi ini, Ibu tetap berkesan bahwa di materi ini adalah materi yang sangat penting sekali karena kalian semua sudah beranjak memasuki masa remaja dan ini adalah masa perlalihan ya dari kanak-kanak menuju ke dewasa. Jadi itu adalah materi PPT untuk pertemuan kita dan nanti kalau kita sudah bertemu tetap muka nanti akan lebih Ibu sampaikan secara detailnya. Anak-anakku semua sebelum Ibu akhiri pertemuan pagi ini Ibu sampaikan info penting sehubungan dengan akan dilaksanakan PTS, penilaian tengah semester secara online mulai hari Senin besok tanggal 7. Hasil seluruh penilaian atau tugas melalui Google Classroom akan direkap dan mungkin nanti hari Jumat Sabtu mungkin hari Sabtu ini ya itu sudah dilaporkan kepada orang tua jadi sebelum PTS kalian nanti akan menerima hasil rekap apa yang sudah kalian kerjakan di Google Classroom. Seluruh siswa wajib mengikuti PTS dan telah menyelesaikan seluruh tugas yang ada di Google Classroom untuk semua MAPEL maka saya ingatkan untuk semua siswa Ibu mengharapkan tolong perhatikan komponen nilai yang wajib dimiliki siswa adalah sebagai berikut yang pertama nilai harian adalah rata-rata dari seluruh nilai tugas dan ulangan coba kamu sering tanya-tanya kepada guru mata pelajaran yang bersangkutan boleh pakai WA boleh pakai timbal dan sebagainya tetapi ibu harapkan kamu harus selalu bertanya dan diikuti atau dilihat kembali nilai dari awal sampai terakhir jadi itu adalah nilai harian kemudian nilai PTS nilai PTS itu yang sudah direkap dan itu nanti sudah disampaikan oleh orang tua dan nilai PAS penilaian akhir semester besok juga akan kita lakukan kemudian nilai sikap itu minimal B termasuk kehadiran di online ini ibu harapkan untuk anak-anak yang sampai detik ini masih ada yang belum masuk di kelas Google Classroom tolong segera hubungi guru yang bersangkutan atau wali kelas jadi ingat kalian ini sedang sekolah online bukan libur panjang jadi ibu harapkan kalian tetap semangat karena bapak ibu bapak ibu guru kalian juga selalu semangat membuat materi pembelajaran kemudian membuat tugas sehingga kalian itu bisa mengikuti dan harus selalu mengerjakan tugas agar mempunyai nilai jadi buang jauh rasa malasmu ya tetaplah belajar dan patuhi guru serta orang tua kamu buat orang tuamu bangga dengan tetap belajar keras walaupun dari rumah dengan online demikian anak-anak materi yang ibu sampaikan hari ini sekali lagi ibu berpesan tolong kalian sering-sering lah online ketika kalian merasa tidak tidak mampu untuk mengerjakan atau masih bingung segera tanya guru mata pelajaran atau wali kelas ya dengan demikian kalian akan mendapatkan nilai dari awal sampai akhir pembelajaran kurang lebihnya mohon maaf ibu harapkan kalian tetap berada di rumah dengan mengikuti pola kesehatan mudah-mudahan kalian semua selalu dalam keadaan sehat terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati